Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Galuh Ajin Garani, kelas 9A, nomor absen 10 Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang ribah Dari segi bahasa, ribah artinya membicarakan mengenai hal negatif atau positif tentang orang lain yang tidak ada kehadirannya Di antara yang berbicara Dari segi istilah, ribah berarti pembicaraan antara sesama muslim tentang muslim lainnya Dalam hal yang bersifat, kejelekan, keburukan, atau yang tidak disukai Bedanya dengan dusta, sesuatu yang diperbincangkan dalam ribah memang benar adanya Ribah sendiri membahayakan baik bagi orang yang dibicarakan, diri sendiri, bahkan masyarakat Yaitu, 1. Mendapat murka dari Allah 2. Hatinya menjadi keras 3. Memicu terjadinya pertikaian 4. Berani berbuat masyarakat 5. Melenyapkan amal ibadah seorang mukmin Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih